Intro Berawal hanya seputar musik di media sosial, komunitas rock kids tunjukkan eksistensi dengan aksi melawan asal. Unite for Education Persembahkan dana bantuan pendidikan bagi anak bangsa bertema goodness feel. Kangen-kangenan dengan kamera analog, embryo dari kecanggihan teknologi fotografi saat ini. Worship new perspective of photography, kenalkan teknologi kamera lubang jarum di kelas inspirasi. What's up Jakarta, how's your Sunday going on people? Sedang banget gue Greta Martini bisa kembali lagi menemani anda, tentunya di program Jakarta Event and Unique Community edisi hari minggu. So guys, what gigs are you into this week? This is update, your every happening gigs info, support your update, support your lifestyle. Oke guys, sekarang gue lagi ada di kawasan SCBD, langsung aja nih sebagai sajian pertama di update kali ini adalah ajang food racer yang digawangi oleh komunitas musik, dimana eksistensi mereka gak hanya di panggung atau di dunia musik aja, tapi di seputar kemanusiaan juga dong pastinya. Seperti yang ditunjukkan oleh Rock Kids Community di ajang Rock Kids Melawan Asal. Langsung aja kita lihat berikut liputannya. Bro, apa kabar semuanya nih? Keren ya aksi panggung dan skill musikalitas mereka? Ya, mereka adalah para anggota Rock Kids, komunitas musik yang berangkat dari mesos Facebook, turunan dari Brewer dan Zeus, yang awalnya menyenangi hits dari era 80s dan 90s. Kini mereka semakin menunjukkan kedewasaan jati diri, seiring dengan bertambah besarnya komunitas Rock Kids hari ini. Oleh karena itulah, Rock Kids merasakan perih, sedih, dan marah saat saudara sebangsa diderang musibah asap di Kalimantan dan Sumatera. Seperti karakteristik musik mereka yang gak basah-basi, Rock Kids pun langsung merapatkan barisan dengan menggelar kopdar menggalang dana amal bertajuk Rock Kids Melawan Asal. Dalam aksinya ini, mereka menggandeng yayasan usaha mulia sebagai mitra untuk menyalurkan dana hasil acara mulia ini kepada saudara-saudara Nusantara yang terdampak asap. Rock Kids Melawan Asal pun sukses digelar di Beer Basement Jakarta pekan lalu dengan menampilkan 11 band sebagai penampil. Mereka di antaranya adalah The Cullums featuring Cicu Pumanik, Nick and Java Junior, Glue, Trosta, Moringka Sebelanka, Iskip, Mawar Berduri, Pelangi, Moby Dick, Jager, dan Flip. Salute and respect untuk Rock Kids Community. Tujuannya ini event Rock Kids Melawan Asap untuk menggalang dana buat teman-teman yang jadi korban asap di Sumatera dan Kalimantan. Ya, pada dasarnya sih kita ingin menunjukkan ya bahwa kita ini komunitas ya. Bukan cuma orang-orang taunya komunitas hura-hura ya. Padahal sebenarnya enggak gitu loh. Kita juga bisa peduli. Peduli sama siapa? Saudara-saudara kita ya, Nick ya. Saudara-saudara kita yang lagi tertimpa musibah di sana gitu ya. Hari ini aja kita juga sudah buka tiket box. Banyak sekali yang ternyata antusias. Antusias sekali ya. Kita meladakan lelang dan sebagainya di luar dugaan. Di luar dugaan sekali. Jadi tujuannya kurang lebih seperti itu. Ya, kalau secara acaranya sih Rock Kids kan udah sering bikin acara. Dan kebetulan yang ini temanya untuk melawan asap. Jadi menurut saya ini kayak bentuk konkret yang bisa kita kasih dalam bentuk program atau acara. Atau apa ya, ya contohnya ya Rock Kids melawan asap ini gitu. Jadi mungkin kontribusinya mungkin enggak besar. Tapi sepertinya sih harusnya bisa meringankan ya. Beban-beban saudara kita yang ada di Riau dan sekitarnya. Ya, cukup positif ya. Ada sisi kepedulian untuk membantu yang lagi kesusahan di belahan lain gitu. Ya, positif banget ya. Karena kayaknya kalau hidup enggak begini enggak berarti juga ya. Gue juga nge-ban kalau motifnya cuma bisnis aja. Dan ya jadi merasa berarti gue kalau ngikut-ngikut hal kayak gini. Ya kalau gue sih sejujurnya kemarin cuma manikman di Palembang. Dan gue merasakan betapa nafas itu direnggut ya, susah ya. Dan apa, jadi gue sih, gue berharap acara-acara gini memang akan memancing empati yang lebih besar. Ya saya kira ini satu acara yang sangat baik ya, sangat positif. Sangat mulia tentu saja ya. Karena memang acara seperti ini kan memang tujuannya sosial. Dan yang menarik yang kita lakukan di sini adalah murni keluar dari hati kita yang paling dalam gitu. Kemudian salah satu apa namanya, aksi dari acara ini juga membuktikan bahwa kami di komunitas, walaupun rock begitu, tidak cuma hura-hura, tidak cuma kumpul-kumpul, tanpa guna kita coba memberikan sesuatu untuk saudara-saudara kita yang sedang bermasalah ya. Terima kasih telah menonton!